Oke baik, terima kasih Saudara Regas sore ini kita coba berdiskusi ya tentang progres dari ini anda apa namanya lukasahir anda supaya bermanfaat untuk yang lain juga jadi untuk diketahui saudara-saudara sekalian baik yang ikut apa namanya kuliah saya atau menjadi bimbingan saya atau mungkin masyarakat umum ya mahasiswa yang lain yang mungkin berminat di bidang hidrogeologi saudara Regas ini mulai tugas saya itu bulan kapan Regas? Kalau saya mulai riset yang ini mulainya April April itu kita sudah dalam kondisi pandemi kalau nggak salah ya kita sudah lockdown dan saudara Regas ini masih sempat sebelum kampus lockdown dan PSBB besar itu saudara Regas masih sempat pulang ke kampung halaman di Pontianak jadi posisi Regas ini sekarang di Pontianak baik Regas nah saudara Regas ini tolong saya ingatkan kalau saya keliru ya Anda itu mau meneliti kondisi hidrogeologi di daerah Yogyakarta betul? iya benar Pak berdasarkan data apa? data parameter fisika kimia air tanah oke data parameter fisika kimia air tanah ya data sekunder ya yang diambil oleh oleh badan geologi oke badan geologi kemudian data itu berapa baris ke bawah? baris ke bawah ada 37 77 sampel berarti ya ada berapa kolom ya 77 ya bukan Pak berapa? 34 Pak 74 oke jadi ini adalah oke ini pertanyaan standar Regasnya jadi Anda harus harus ini harus mulai terampil menjawab ya harus ada di di pemikiran terus begitu nah segera ini saya ganti dulu nah kemudian yang kedua kolomnya ada berapa? kolomnya yang mau saya buat itu 10 10 jadi matriksnya itu 74 ke bawah 10 ke kanannya 34 Pak oh 34 dengar saya 74 34 ke bawah dan 10 kolom ke kanannya kanan oke nah jadi menurut saya itu bagus ya yang yang ngambil datanya badan geologi ya lokasinya di Yogyakarta baik sekarang Anda akan melaporkan apa? ini saya sambil ketik di situ ya di chat jadi progres saya sekarang itu baru sampai baru menyelesaikan bab 2 oke sekarang lagi mengelitakan bab 3 bab 3 bab 3 nya saya itu tentang materi dan metode oke materi dan metode oke terus untuk bab 2 itu kan cuman mengenai geologi dan hidrogeologi regional oke yang yang saya mau tanyakan kan saya tidak melakukan pemataan langsung di lapangan ya berarti data data yang saya punya saya saya tidak punya data real di lapangan seperti ya data litologi dan sebagainya seperti data kedudukan kedudukan struktur nah saya kemarin mau mencoba membuat penampang geologinya nah saya di situ menemukan kesulitan untuk mendapatkan data kedudukan tiap masing-masing mitologi masing-masing mitologi iya sama kedudukan struktur juga soalnya tempat saya juga ada ada sesar baik 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 oke jadi anda mau nanya karena anda data sekunder maka data real lapangannya itu tidak ada jadi sulit membuat penampang geologi gitu ya nah ini pertanyaan saya adalah daerah anda ada di peta geologi regional ada di situ di peta geologi regional anda itu kalau anda plot lokasi anda itu ada tidak data-data terkait kemiringan mitologi gitu atau ada sesar kemiringan sesar ke arah mana ada tidak kemiringan sesar ke arah mana ada pak kalau mitologi cuma hanya menunjukkan simbol kedudukannya lagi oh tapi derajatnya enggak ada enggak derajatnya enggak ada nah hanya ada arah kemiringan nilai kemiringan biasanya begini kalau di peta geologi regional kalau zaman saya dulu karena masih harus ke perpustakaan kita lihat print outnya itu biasanya ada bukunya tipis bukunya tidak tebal dan peta itu yang biasa kita lihat itu ada di dalamnya nah pertanyaan saya anda tidak berhasil menggoogle itu ya mencari itu tidak pak oke litologi sorry ya berarti ini daerah Jogja ya litologi apa saja yang ada di daerah kalau di daerah saya itu ini juga anda berlatih ya menceritakan daerah kondisi geologi anda ya ya mestinya harus sudah ini hafal ya kebanyakan di daerah saya itu dominannya endapan gunung api pak oke endapan gunung api formasi apa ada nama namanya QMI itu ditulisnya endapan gunung api formasinya untuk formasi endapan gunung api itu kuartal berarti ya iya kuartal pak ya gak ada gak ada oke tapi disitu terdolus sendapan gunung api kuartal itu hampir semuanya kuartal hampir semuanya kuartal oke sekitar 80% kuartal oke tapi batuannya apa jenisnya yang ada disitu Tufa Abu Breksi sama Lerahan Mafa oke nah sekarang kalau kalau ada daerah nama daerah ya kata kuncinya apa daerah anda itu yang terkenal daerah saya pak ya nah ada satu daerah nama gitu atau DIY begitu dan kota DIY dari tengah saya daerahnya namanya cekungan air tanah Yogyakarta Sleman oke sudah menemukan ini geologi eh sorry peta cekungan air tanah Yogyakarta Sleman ada pak itu tidak ada kemiringan kemiringan batuannya berapa ini gitu berapa gak ada ya gak ada kemiringan kemiringan batuan di daerah di selaman mestinya itu bisa anda cari di daerah di ini pak mungkin kalau tidak ada di situ ya mungkin di penelitian yang lain apakah di tugas akhir begitu ya nah sekarang kalau kita lihat ada daerah perambanan gak di situ Kabupaten Sleman Kabupaten Sleman masuk nah masuk kan nah ini tuh ada nih sebagai contoh saja ya ini ya nih coba anda cat anda ini ya ini ada link disitu saya kasih di chat ya itu dari hasil googling sederhana saja orang kali itu bisa ada di situ untuk yang Sleman kemudian untuk yang sebentar satu lagi itu nanti bisa di google kebetulan ada di research itu tugas akhir itu ya dan ada tidak kabupaten jadi mungkin anda harus mulai menyisir berdasarkan ini pak berdasarkan kabupaten kota ya kan jadi kabupaten kota yang ada di situ kabupaten kota apa saja gitu kebayang ya jadi misalnya ini ada kabupaten Sleman nanti ada lagi kabupaten masuk Kelatan gak disitu atau Bantul 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 masuk ada masuk nah itu juga ya kan jadi kabupaten Bantul begitu nah ini juga ada tugas akhir Geologi Regional Yogyakarta ini ada di slideshow nah disini kita bisa lihat nanti ambil lihat ini ya apa namanya isinya kemudian ada lagi ini ini yang Sleman Kabupaten Sleman sebentar oke ini memang kemiringan batuannya sih tidak ini ya belum ketahuan kalau misalnya kita googling pemerintah mungkin sepertinya di selanjutnya di yuk yang terakhir Sleman ini ada kaldera of kore ini ada lagi nih volkaniknya nanti saya coba ini kan oke ini ada juga punya Pak Bronto dari Geologi Geologi dan Geologi ya sebentar ini punya OMS sebentar itu kemudian saya klik ke sini kemudian ada satu lagi yang ini nah itu beberapa ini karena mau gak mau kita harus punya itu Pak walaupun dalam bentuk kisaran sudah legas jadi kisarannya kemiringan sekian sampai sekian itu perlu ya kan karena anda kan tahu bahwa kita untuk yang tipe B ya untuk apa namanya pemetaan data sekunder itu anda harus punya ini apa namanya harus membuat sintesis Geologi betul ya iya Pak sintesis Geologi itu kan kurang lebih menceritakan ya Geologi yang ada sekarang bab dua anda itu plus apa namanya rekonstruksi sejarah Geologi ya kan yang mana di dalamnya harus ada penampang ya penampang Geologinya harus ada gitu dan anda harus buat walaupun kemiringannya walaupun berdasarkan data sekunder juga gitu ya nah maksud saya begini sekarang kalau anda sampai di Morfologi anda sudah sudah punya Morfologinya anda sudah kalau Morfologi anda sudah bisa membuat sudah bisa Pak oke setidaknya anda bisa bikin begini Pak bentar ya ini batuan A sebelum anda mendapatkan ini ya mendapatkan data kemiringan karena anda itu kan ano apa namanya endapan kuartal ya ini berarti harus saya ini saya harus matikan virtual background nggak bisa nah ini Pak anda bisa lihat ini ya bisa Pak nah jadi ini Morfologi anda anda harus harus buat ini Morfologinya anda harus buat ya kan nah nanti titik-titik ini anda kan bisa tahu ini posisi satu singkapan itu ada di permukaan di batas mana kan anda bisa tahu ya dari peta geologi ya posisi ini ini dan ini kan anda bisa tahu ya kan nah kemungkinan besar kita coba bikin ininya datar dulu Pak seperti ini kurang lebih ya kan tapi anda menggambarkannya tidak perlu terlalu ini Pak tidak perlu terlalu panjang ininya ya jadi karena kita tidak pernah tahu kan nah gitu kebayang ya karena kalau gunung api itu kan pasti dia mengikuti Morfologi ya kan jadi kalau anda punya ini gunung seperti ini gitu ya karena awalnya gunungnya sudah punya posisi seperti ini ini juga hasil tumpukan batuan ya nah kemudian ada Eroxidus pasti kan dia akan meleleh mengikuti ini ya mengikuti kemiringan lereng betul kemudian meletus lagi mengikuti lagi paling dia mengalir ke bawahnya itu akan mengikuti kemiringannya mengikuti lereng tapi untuk pilihan jalannya dia akan memilih yang mudah untuk dilalui gitu kan ya jadi kalau misalnya letusan letusan yang sebelumnya begini ya jari saya itu adalah punggungan maka kalau ada letusan lagi dia akan mengalir ke sini kan ya sini nah di selah-selah jari saya ini karena itu lembah nah ketika lembah itu kemudian menjadi punggungan jadi saya geser lagi begini set gitu jadi yang tadinya lembah itu sekarang jadi punggungan dia akan kalau meletus lagi dia akan begini lagi sama ke sini gitu ya ke lembah yang baru gitu jadi kurang lebih seperti itu tapi kita bisa gambarkan kalau datanya memang tidak ada tapi Anda jangan berhenti nyari ya saya juga akan bantu ini ini dibikin flat gitu ya seolah-olah ini flat tapi ini mungkin Anda kasih jarak mungkin 2 cm gitu ya masuk gitu garisnya mungkin begitu sementara ya kebayang ya nah dari situ Anda nanti sudah mulai bisa merekonstruksi posisi badan air dari sampel yang Anda punya sampel Anda itu ada ada apa saja sumpah saya ya ya jenisnya maksud saya apakah ada penjelasan misalnya itu mata air atau sumur gitu oh iya ada sumur gali sumur bor ada mata air nggak nggak ada sudah ada mata air yang dia sebutkan cuma sumur gali sumur pasak dan sumur bor oke berarti sumur semua itu ya jadi bikinan manusia semua dan lapisan lapisan sebagian lapisan lapisan penjelasan gambar penjelasan 1,5-2 cm nah gitu ya sudah saya ketik nah berarti sekarang pertanyaan jukupnya adalah sampel ya jadi sampel Anda itu semuanya 34 ya 34 sampel 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 sumur ya sumur dengan berbagai kedalangan dan berbagai tipe tipe sumur ada sumur dangkal sumur apa saja tadi sumur gali sumur bor sumur pasak jadi sebenarnya kalau kita lihat ya definisi ini sebentar Pak ada mata air 1 Pak oke mata air 1 plus mata air biasanya mata air itu akan ada di daerah yang masih bergelombang ya betul betul ya iya Pak oke kalau sumur biasanya di tempat yang sudah yang sudah flat betul ya oke nah jadi kalau kita lihat definisi sumur gali itu yang memang digali pakai linggis biasanya atau pacul begitu ya digali manual kalau sumur pasak itu yang sudah pakai alat tapi di ini Pak dipukul gitu ya kan jadi ada Anda pernah lihat ini enggak orang kalau menanam beton bangunan itu kan ya gitu dipukul seperti dipukul palu begitu nah kalau bor itu pakai mesin jadi digali diputar gitu ya jadi nah kalau kedalaman sumurnya sendiri ada untuk masing-masing kedalaman sumur belum ada Pak mungkin nanti saya cari lagi yang ada apa kedalaman muka air tanah dalam muka air tanah juga enggak ada Pak oke nah ini agak ini agak masalah ini karena Anda kalau studi hidrogeologi pasti diminta untuk menyebutkan sampel air itu diambil di lokasi yang mana akiver yang mana setidaknya gitu nah mungkin di laporannya ada enggak ada di tabel itu ya mungkin saya belum melihat laporannya secara mungkin ada tapi di tabelnya enggak ada Pak di tabel tidak ada bisa enggak Anda coba baca kolom tabel itu dari kiri ke kanan ada keruh warna bau rasa DHL PH CACO3 CA2 Mg2 MP3 Mn3 K N R 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 berarti kimiawi semua ya iya oke berarti kalau kita coba di cari di laporan laporannya ada pdf penjelasannya ada ada udah ya nanti coba di posting di chat ini Pak sambil yang bab 2 juga Anda bisa posting di chat ini atau nanti offline setelah acara karena itu data penting ya coba dibaca lagi solusi yang lain ketika mudah-mudahan ada mudah-mudahan ada nah solusi yang lain adalah mungkin kita bisa men ini Pak men siasatinya begini jadi itu data tahun berapa 2010 2010 ya 2010 kolom diambil tahun 2010 nah sekarang apakah ada pemetaan yang dilakukan oleh orang lain dilakukan oleh orang lain di lokasi yang sama atau kurang lebih sama lebih sama wilayahnya yang memiliki data mata air gitu Pak jadi ada pemetaan pada tahun yang sama saya dilakukan oleh orang lain di lokasi yang sama jadi lokasi tahunnya sama lokasinya sama orangnya lain nah kalau itu ada kita bisa coba ini kan Pak jadi jadi masa saya gini Pak ada pemetaan oleh badan geologi nah badan geologi entah mudah-mudahan ada datanya tapi data itu tidak ada dalam tabel ada satu lagi pemetaan orang lain pada tahun yang sama mungkin yang dipetakan bukan kimia airnya tapi bisa jadi muka air tanahnya nah mungkin kita bisa cari area yang di sampel itu kalau di penelitian yang satu lagi itu ada pada kisaran muka air tanah yang mana rata-ratanya nah itu kita pasang di situ Pak nah pertanyaan saya berikutnya ini ya ini untuk untuk analisis memungkinkan enggak Anda mencari data yang kurang lebih sama kolomnya tapi pada tahun yang berbeda tahun yang berbeda ya bisa mungkin saya bisa kualitas air Yogyakarta nah ini ada nih pemetaan kualitas air tahun 2016 contoh ya kan dengan kata kunci pemetaan kualitas air Yogyakarta ya kan terus ada lagi misalnya di daerah kabupaten Mojolapan itu nama kecamatannya ya itu dari Poltekles ya kan terus ada beberapa Pak ini 2015 juga ada ini ya survei kualitas air di Yogyakarta tahun 2015 nah ini nah ini saya ini kebetulan ada Pak saya udah nemu Pak ada ya ada ya jadi itu 2015 Pak jadi nanti kita bisa membuat perbandingan jadi yang pertama kan begini Anda punya data utama 2010 betul ya 2010 itu kita coba pasang si sumur-sumur itu dan mata air itu berada pada sistem hidrodiologi yang mana ya kita pasang dulu setidaknya dari sisi dari sisi spasial Pak dari atas karena Anda buka air tanunya belum ketemu kan ini dari atas dulu ya jadi kita asumsikan dia ada pada archiver yang tidak tertekan lapisan pertama itu aja dulu semuanya tapi nanti Anda bikin klasifikasi kan di tergantung si titik sumur itu jatuh di satuan apa jadi ditampil Anda itu harus ada itu kolom baru satuan mitologi gitu ya ada koordinatnya kan ada jadi ada peta topografi kemudian Anda overlay dengan peta lokasi titik sumur dan mata air ya kan dan Anda overlay lagi dengan peta geologi regional ya kan nah dari situ Anda bisa perkirakan si titik tertentu jatuh di satuan apa ya kan dengan asumsi sumur itu mengambil air dari archiver yang tidak tertekan itu aja dulu yang paling dangkal oke kalau kedalaman sumurnya nggak ada kedalaman sumurnya ada Pak saya udah dapet semua ini mungkin itu Pak berapa misalnya contoh contoh yang sumur nomor satu itu dia punya elevasi 108 AML 108 ya 108 AML ya meter di atas muka lawat sudah dalamannya 60 BMT jadi mungkin disitu Pak jadi kita set jadi sudah Anda punya data ini sudah selesai kok nggak ada ya tanda bilang tadi kemahal soalnya saya melihat tabel yang beda ada disitu Pak jadi Anda mulai bisa kedalaman 60 meter misalnya misalnya titik itu jatuh di batuan A tapi ketika Anda tarik di penampang 60 meter dari muka laut itu jatuhnya di bukan di satuan A ternyata mungkin di satuan B oke ya kebayang ya nah Anda harus bikin dulu itu Pak jadi kita pakai data utama 2010 Anda overlay data topografi data titik sumur dan mata air overlay lagi data geologi nah kemudian Anda tentukan si titik itu ada pada archiver yang mana atau mengambil air pada archiver yang mana oke nah akan lebih jelas yuk yuk gimana gimana cara cara kita tahu dia di archiver yang mana gimana Pak ya ini aja Pak misalnya ini ada kotak ya entah saya gambar dulu nah misalnya ini satuan A ini satuan B kelihatan ya nah katakanlah Anda punya peta dengan satuan geologi seperti ini Pak A ini A ini B terus ketika titik sumur itu diplot jatuhnya begini ya jadi kan Anda bisa bilang titik ini ada di satuan A titik yang ini ada di satuan B betul ya nah itu baru dugaan awal sampai kemudian Anda bikin penampang ini misalnya ini ada A dan B ketika sumur yang ada di satuan A ini misalnya disini gitu dari sisi kedalaman ternyata dia sudah sampai ke B ya berarti dia mengambil air dari akiver B kebayang ya kan ini tadinya A di A kan kalau kedalamannya itu 60 meter itu sudah ada di zona B ya berarti dia ambilnya bukan dari akiver A tapi dari akiver B ya beda dengan misalnya sumur yang disini nah kalau sumur A yang disini ya dia ambil di A kelihatan ya nah gitu sudah itu saja jadi kerjaan Anda sekarang itu untuk bab tiga itu Pak ya Anda jadi harus bisa membuat penampang yang sekaligus bisa menjelaskan si sumur itu mengambil akiver di mana bisa kira-kira Pak dicoba bisa oke jadi kita mungkin seminggu ini Anda konsen ke sana dan hari minggu Anda kontak saya lagi untuk janjian seperti hari ini ya Senin ya setidaknya sudah bisa expose gitu ya bisa ditayangkan nah kalau laporannya sendiri Anda bisa dapat linknya di copy ke chat bisa Anda supaya nanti chat ya Anda punya linknya Anda punya nggak punya itu dari saya scan sendiri oh dari hard copy iya dari hard copy sebelum pandemi iya sebelum pandemi oh oke sudah bagus jadi Anda punya kontribusi nanti ketika itu berarti semua halamannya Anda scan iya wah luar bagus jadi itu kelemahan Pak 2010 memang belum digital ya setelah data yang barusan ini Anda selesaikan ya kan maka kemudian Anda bisa membandingkan nah mulai kita coba bandingkan Pak 2010 terus nanti ada data 2015 ya kan nah kita plot ya kan bukan di plot posisinya karena kalau posisi mungkin tidak tidak pasti bisa ada datanya ya tapi kalau ada pun akan bagus jadi ada titik-titik data 2010 ada titik-titik data 2015 ya kan gitu nah tapi juga kita membandingkannya kan data membandingkan data 2010 dengan 2015 2010 dengan 2015 atau tahun yang lain ya tapi bisa jadi memang katakanlah kalau lokasi ini peta Anda ya sorry ini aja karena daerah lokasi Anda itu titiknya ada di sini banyak nah 2015 mungkin di sini Pak di sini nggak ada ya kan nggak masalah jadi kita bandingkan di tempat yang memang ada bisa dipahami ya nah dari situ nanti kita bisa bikin salah satu analisisnya itu misalnya begini Anda mau melihat apa misalnya TDS misalnya di GIS itu kan bisa dibikin ini tuh bubble plot namanya ya jadi kalau konsentrasi nilai TDS nya makin besar maka lingkarannya makin besar bayangnya nah nanti kita bisa membandingkan antara tahun 2010 itu yang area yang besarnya yang mana kemudian 2015 lingkaran-lingkaran yang besarnya ada di area yang mana bisa jadi sama bisa jadi beda kalau sama penyebabnya apa kalau beda penyebabnya apa gitu Pak kebayangnya ini menarik ini jadi mungkin yang pertama 2010 dulu Pak kita coba set up ya terus kalau bisa laporan yang sebelum hilang hasil skanan Anda itu harus di di ini saja Pak di double di google drive terus tergantung Anda mau pakai one drive yang disediakan kampus boleh silahkan yang penting Anda share ke saya linknya nanti saya ikut punya begitu begitu pula nanti ketika 2015 Anda sudah mulai cari laporan laporan yang 2015 juga harus kita punya itu pegang jangan hanya linknya tapi dokumennya juga harus di download dan di arsipkan gitu Pak ya ada pertanyaan lagi? lagi kan di jurnal sumber saya itu dia punya dia ngejelasin pakai alat apa terus metode penelitiannya yang digunain sama sumber dari data yang saya dapat itu gimana nah itu apakah harus dilampirkan di draft tugas air saya juga atau gini oke jadi metode dan alat dijelaskan dalam laporan laporan orisinal ya nah ini juga seringkali apakah perlu di petip ulang atau cukup dirujuk gitu kan pertanyaan Anda ya kalau menurut saya gini ini juga salah satu yang pernah sering jadi pertanyaan ketika ternyata kalau ini preskripsi Anda ya setebal ini itu 70-60% itu punya orang lain termasuk yang ini diketik ulang yang 40% punya Anda nah jangan begitu gitu nah artinya apa Anda harus bersstrategi agar metode dan alat yang dijelaskan di dalam laporan itu Anda bisa rujuk tapi bisa muncul juga di teks Anda nah oleh karena itu saya memilih untuk mentabelkan itu kebayangnya jadi Anda bikin tabel saja metode misalnya dengan nanti tabel metode dan alat yang digunakan nanti akan merujuk ke laporan yang 2010 itu nanti ditulis metode 1, 2, 3, 4 alat 1, 2, 3, 4 ketelitiannya dan seterusnya gitu Pak jadi ditabelkan saja sebisa mungkin dulu lah Anda jangan takut-takut dulu ini Anda harus sebisa mungkin ini nanti kita saya akan pandu untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi apa yang ada ketik gitu ya ini jangan apa-apa nunggu saya ya kan jawaban saya tulis di rujuk lagi di format untuk menunjukkan itu mungkin selanjutnya yang saya mau tanyain tentang sistematika penulisan Pak sistematika penulisan saya pakai data sekunder jadi saya agak bingung tentang sistematika penulisannya untuk bab 1 dan bab 2 mungkin masih lebih clear yang bab 1 saya tulis download kalau begitu begini Pak yang nomor 1 Anda harus cek format di SPS jadi Anda kalau mau nulis tugas saya coba di website SPS ITB itu ada formatnya termasuk saya sudah cek margin margin itu satu sudah beres dulu itu sudah saya betul itu untuk format umum untuk format CV mungkin Anda saya bantu forward yang kebetulan datangnya jadi saya Anda perlu kakak kelas tidak ada lagi yang tipe B formatnya bagaimana tapi saya lihat kelas itu kebanyakan mereka datanya primer hampir semua apa tidak ada tidak ada tipe B masuk tidak ada lalu mereka ke lapangan iya tahu saya artinya bisa saja tetap begitu intinya begini Anda cari dulu saya akan bantu yang ada di saya tapi di kepala saya sebenarnya ini generik generik itu kan umum jadi bab 1 sudah jelas apa bab 2 sudah jelas apa bab 3 itu mungkin data iya saya mau data jadi eksplorasi data kemudian bab 4 itu metode analisis data kemudian analisis di dalam analisis itu ada sub-bab namanya sintesis geologi untuk yang ini Anda harus cek nanti sama-sama apakah bab sintesis geologi itu ada di tenjuan pustaka yang masuk ke geologi regional atau sintesis geologi itu masuk ke bab terpisah dimanapun itu harus terpisah atau seperti itu nah itu saya juga harus cek dugaan saya mestinya terpisah ya kan supaya karena kan kalau sintesis itu ada porsi pemikiran Anda bagi situ ya kan kalau tinjauan pustaka kan Anda hanya mengulang hal-hal yang mendukung riset Anda dan juga mungkin yang menyangkal gitu ya untuk sintesis Anda harus pisahkan babnya entah di bab yang berdiri sendiri atau di sub bab ya tapi menurut saya untuk kondisi sekarang lebih baik di bab tiga dulu bab sintesis geologi bab tiga kan data ya bab empat analisis mungkin jadi salah satu ini sub di situ bisa jadi sintesis geologi itu masuk ke ini saja pak ke bab sub bab yang pertama dari analisis jadi sebelum Anda mengevaluasi sistem hidrogeologinya Anda tulis dulu sintesis biologi jadi di situ Anda bilang bahwa geologinya itu seperti ini penampangnya seperti ini yang mana itu membuat setting hidrogeologinya menjadi seperti ini gitu ya tapi Anda harus tanya pak ke kakak kelas gitu maksud Anda tidak punya harus-harus ini terutama untuk sintesis geologinya karena itu krusial oke kalau sekarang regas menurut saya Anda jangan terlalu gini kan ada ya orang itu bingung terus tidak melakukan apa-apa ada juga yang orang itu bingung tapi dia mencoba ini mencoba berpikir sendiri dulu ini kira-kira pilihan saya apa yang paling tepat ya kan nah saya gak masalah Anda memilih yang mikir sendiri itu dulu yang penting itu muncul ya kan contoh misalnya kalau sintesis geologi Anda pusing udah aja tulis dalam satu bab terpisah dulu bisa jadi bab keberapa gitu bila perlu nomor bab Anda itu masih pakai X bab X tentang data bab X 1 tentang apa gitu jadi dianonimkan istilahnya jadi Anda jalan terus jangan nunggu gara-gara outline terus Anda gak ngapain-ngapain oke jadi ada lagi udah jadi kalau saya resumekan mundur dari bawah ke atas pertanyaan Anda itu tentang sistematika penulisan jadi saran saya cek format ITB yang kedua cek tipe tugas air tipe B milik kakak kelas ya kemudian untuk pertanyaan berikutnya metode dan alat prosedur lah itu dijelaskannya bagaimana jawaban saya adalah dirujuk saja tapi Anda ringkas dalam bentuk tabel ya jangan dikutip copy paste semua dikutip pulang gak usah yang penting metode yang digunakan oleh si Anuk tahun 2010 dalam membuat laporan tersebut diresumekan dalam tabel satu jadi nanti Anda ya kemudian sebentar pertanyaan Anda berikut sepuliumnya itu adalah masalah ini penampang ya nah penampang itu apa namanya kita coba gambarkan dengan cara seperti ini set dulu morfologinya kemudian bikin ininya seolah-olah datar dulu di penampang walaupun di geologi kan ada kemiringannya kan arahnya ada tapi nilainya tidak ada jadi Anda bikin dulu arah datar ini sesuai dengan arah kemiringannya kemana gitu ya tapi Anda bikin dulu itu seolah-olah flat dulu terus dikasih tanda tanya dikasih tanda tanya nah ini ini tanda tanya ya terus lakukan jadi ketika Anda bingung di analisis maka Anda coba lari mengerjakan dulu di geologi regional di situ Anda kan masih punya PR misalnya menceritakan sejarah geologi ya kan nah gitu jadi Anda ketika bingung satu hal jangan Anda berhenti di situ Anda cari mana sih yang saya bisa lakukan even misalnya oke saya ketik dulu daftar pustakanya kan gitu ya itu jadi jangan ini jangan berhenti karena Anda punya 24 jam Anda nggak cuma di rumah gitu kan hanya zoom-zooman waktu Anda relatif lebih banyak dibanding kalau Anda sedang di pandu apa lagi ya sudah rasanya itu dan untuk pengembangan seandainya ada waktu dan mestinya bisa karena Anda tidak memet adalah kita coba bandingkan tahun 2010 dengan tahun 2015 atau tahun lain yang bisa kita bandingkan gitu kurang lebih oke nah ini supaya kelihatan muka Anda seperti apa yang nonton di on kan nah sebentar nah ini dia rekas dia sedang ada di Pontianak ya terlihat nggak pernah cukur rambut jadi ya memang ini nggak usah gitu ya ada yang dibotakin saya sudah dua kali botak ini selama pandemi jadi mudah-mudahan Anda sehat rekas pesan saya hanya satu setiap minggu harus ada progres dan ketika Anda bingung Anda coba kerjakan apa yang Anda tidak bingung nah di minggu berikutnya Anda cukup jelaskan aja tidak masalah misalnya Pak Irwin saya tuh yang ini masih bingung tapi saya mengerjakan yang itu jadi karena kepala kita ini kadang-kadang spontaneous kadang-kadang ocak gitu nggak bisa diatur oke terima kasih sudah kontak saya dan dan punya niat untuk bimbingan mudah-mudahan jadi amal ibadah ini Anda menyelesaikan tugas akhir dan ingat mari kita tipu pikiran kita berdua Anda mau sidang Januari karena itu Anda seminarnya harus Desember lebih cepat lebih baik kenapa karena sekarang masih Oktober jadi Anda Anda masih punya waktu sebulan ini Pak masih baru tanggal 5 ini hari ini kalau Anda bisa menyelesaikan lebih bagus itu lebih cepat lebih baik demikian kurang lebih dan kalau Anda punya ini bahan yang bisa dipresentasikan di acara apa itu bilang ke saya tempoh hari saya forwardkan satu acara kan ya ya coba aja itu deadline-nya kapan Oktober pertama Oktober nah itu coba Pak ini kita kejar Pak jadi kita coba sampai titik ini saja analisis Anda yang 2010 itu oke di tahun 2010 si penulis originalnya membuat bubble plot tidak enggak tapi dia mungkin bikin diagram warna pasti masa ini atau kontur kontur iya ada nah sudah jadi kita coba ini saja apa karya tambahan Anda adalah bubble plot gitu ya nah kalau bisa memungkinkan 2015 Anda plot juga Pak di tempat yang atau tahun apapun yang bisa kita bandingkan gitu kanan-kiri nanti Anda bikin bubble plot juga rasanya cukup itu Pak jadi kita coba menjelaskan ininya perubahannya oke gitu dulu oke terima kasih selamat sore Regas terima kasih juga buat yang berkenan nonton dari obrelan yang sangat santai ini oke sehat terus Regas ini saya end salam buat Ibu Anda ya terima kasih Terima kasih.